Kalid Basalamah menjadi bulan-bulanan netizen. Rekaman ceramahnya tersebar, yang antara lain menyebut wayang bukan budaya Islam. Oleh karena itu dalang yang sudah bertaubat, disarankan memusnahkan wayang. Kalid sudah minta maaf, dia berdali hal itu dalam konteks taklim dan tengah menjawab pertanyaan hadirin. Namun tidak berarti menghapus pandangannya tentang wayang, budaya adiluhung dari tanah Jawa, warisan dunia yang dimiliki bangsa ini. Jauh sebelum ceramah Kalid, propaganda penolakan pergelaran wayang telah merebak di sejumlah tempat. Wayang dinilai sebagai budaya yang haram oleh sekelompok orang dengan aliran tertentu. Entah mengapa, agama di tangan Kalid Basalamah dan segelintir penceramah lainnya menjadi begitu kaku dan menakutkan. Orang jadi keras, bahkan beringas. Padahal, mestinya agama membuat orang makin lembut dan fleksibel, termasuk saat berhadapan dengan budaya. Nah, kemudian, wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam, sudah ada wayang. Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini kepada sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, itu tidak ada masalah. Cuma karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu, bagaimana para Wali itu melihat wayang. Termasuk di Pelopor oleh Sunan Kali Joko. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Makanya, beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Manusia bisa hidup maju dan sejahtera tanpa agama. Saat ini, ada miliaran manusia hidup di negara-negara maju yang tak peduli agama dan mereka baik-baik saja. Makmur Santosa dan Sejahtera. China, Rusia, Eropa Utara, Jepang, warga di negara-negara Skandinavia bisa maju dan dinobatkan sebagai warga paling berbahagia di dunia. Padahal mereka dikenal tidak mempedulikan agama. Perancis yang kita kenal sebagai negara maju, pelopor fashion di dunia, menegaskan diri sebagai negara sekuler yang melarang simbol-simbol agama ditunjukkan ke publik. Mereka menerapkan sungguh-sungguh Liberté, Egalit, dan Rathenit, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Sebaliknya negara yang nampak beragama, mengutamakan agama, merasa paling bertuhan, malah saling bunuh dan saling serang sesamanya, saling mengkafirkan, saling membidahkan, saling bermusuhan, melahirkan krisis dan jutaan pengungsi. Sejujurnya, tanpa usaha dan campur tangan manusia, agama mati. Tidak ada pengakuan adanya Tuhan, dan tanpa pengakuan dari umat manusia, maka Tuhan tidak ada. Nabi-nabi juga tidak ada. Peringatan keras ini, ditujukan buat para pemabuk agama yang membodohi umat manusia, di Indonesia khususnya, yang menempatkan agama segala-galanya. Agama menyempurnakan manusia, ya, tapi atas nama agama merusak kemanusiaan, iya juga. Fakta nyata, sejarah telah membuktikannya, perang dan permusuhan atas nama agama masih terjadi. Tanpa agama, kita bisa sempurna dengan cara lainnya. Kebajikan manusia bisa datang dari filsafat. nilai-nilai sosial yang disepakati, dan bawaan lahir manusia sebagai makhluk sosial. Agama memang menghindarkan manusia dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang dibuat atas nama agama? Demikian, R.A. Kartini mempertanyakan 100 tahun lalu. Sebagaimana disampaikan Gus Dur, di atas agama ada kemanusiaan. Nilai-nilai kebajikan dan kemanusiaan, dan pengetahuan alam, serta pengalaman sejarah masing-masingnya, bisa menjaga keseimbangan alam dan makhluk lainnya. Perang bisa dihindari. Ilmu pengetahuan maju, berkembang pesat, dan meningkat. Berkat jaringan internet dan satelit, manusia seluruh pelosok dunia makin terhubung. Logika dan sains menyadarkan kemanusiaan. Eksplorasi manusia telah berhasil mengolah alam semesta. China membuat matahari buatan. Sejumlah negara lainnya sedang menjajagi kehidupan di planet Mars, ketika di Indonesia masih sibuk dengan perda syariah, dan mengatur penutup kepala perempuan. Sejarah agama adalah sejarah 6.000 tahun terakhir. Masih baru. Padahal, sejarah keberadaan manusia sudah puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan tahun. Tahun 60.000 hingga 50.000 sebelum masehi, manusia purba sudah melakukan pergerakan dari Afrika Tengah ke Afrika Selatan. Demikian catatan antropologi. Di tahun 50.000 hingga 45.000 sebelum masehi, manusia mulai menyebar luas lagi ke Arab, India, dan Indonesia. Dari sini, mereka lalu mencapai Australia, Jepang, China, Alaska, hingga Amerika Utara. Jauh sebelum agama-agama lahir, Sebelum agama dibuat dan ditulis, manusia sudah berkebudayaan, melakukan kegiatan seni, menyelaraskan diri dengan alam. Lukisan di gua-gua dari peninggalan ribuan tahun memberikan catatan umat manusia yang sudah berkebudayaan sebelum adanya agama. Kebudayaan menyempurnakan kemanusiaan. Seni musik, teater, film, fashion yang tampil dalam kemasan canggih saat ini juga lahir dari olah seni manusia yang berkebudayaan, yang terus mengalami perkembangan dan perubahan selama ribuan tahun. Di tanah Jawa, seni wayang dan gamelan sudah ada sejak ribuan tahun dan terus mengalami penyempurnaan hingga kini dan diakui sebagai warisan dunia. Ketika jasirah Arab yang melahirkan banyak nabi dan agama masih primitif dan saling bunuh sesamanya dan masih terjadi hingga kini, orang Jawa sudah main gamelan dan mempertunjukkan wayang, belajar kearifan hidup dan alam darinya. China, Jepang, Rusia dan Perancis adalah bangsa berkebudayaan tinggi meski tak mengakui agama. Negara-negara bangsa dan negara sekuler liberal tidak menolak agama, tapi juga tak menempatkan nilai agama sebagai acuan. Pengalaman traumatis kediktatoran lembaga keagamaan di Eropa pada abad pertengahan khususnya membuat mereka memisahkan aturan agama dan aturan negara. Ketuhanan yang Maha Esa adalah produk negara, bangsa, dan produk sekularisme yang menempatkan semua agama pada Tuhan yang Maha Esa. Tidak merujuk pada satu Tuhan dari agama tertentu. Warga dari negara bangsa bebas menyentuh Tuhan yang mana saja sesuai keyakinannya. sebab dari sana diharapkan lahir nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Risalah ini tak mendorong Anda untuk meninggalkan agama, melainkan untuk menyadarkan kita semua agar agama meningkatkan kebudayaan dan kemanusiaan. Hendaknya memilih dan memilah ajaran-ajaran agama yang meningkatkan kualitas manusia dan kemanusiaan. Meningkatkan kepada tanah kita pada tanah air di mana kita lahir. Juga kecintaan pada kebudayaan yang diolah oleh bangsa sendiri. Jangan menerima ajaran agama yang memusuhi kesenian dan kebudayaan olah budidaya manusia. Karena sejujurnya, tanpa ajaran agama pun, kita tetap baik-baik saja. Agamalah yang membutuhkan manusia, bukan sebaliknya. Ibumu melahirkan engkau, wahai anak Adam. Ketika itu engkau menangis, Anda ada bayi lahir, wah ada. Manusia sekitarmu semuanya tertawa gembira. Oh bayinya lahir sama di itu. Karena itu buatlah dirimu. Ketika mereka menangis engkau di hari kematianmu. Loh itu. Loh hikamah suruham, engkau sendiri yang tertawa karena gembira. Itulah hidup itu esensinya di situ. Jadi ini yang saya minta, supaya wadahnya ini itu, itu semua arahnya itu satu. Berbuat baik untuk orang lain. Euruh nas alfahum, linnas. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax